Pemimpin tentara bayaran Rusia Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan kemarahannya di media sosial. Ia membanjiri saluran telegram dan sejumlah akun media sosial lainnya dengan pernyataan provokatif terhadap Rusia. Dalam pernyataannya, Prigozhin marah atas kemunduran Rusia di kota Bahmut, Ukraina Timur. Kemarahan Prigozhin ini tak lepas dari Brigade Rusia yang melarikan diri dari sekitar Bahmut. Sebelumnya, Prigozhin telah berulang kali menuduh Kementerian Pertahanan Rusia sengaja membiarkan Grup Wagner kekurangan amunisi. Namun, Kremlin membantah tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, pihaknya akan memastikan setiap kebutuhan unit tempur terpenuhi. Prigozhin juga sempat mengancam akan mundur dari pertempuran di Bahmut. Hal ini lantaran Grup Wagner geram, Rusia tak kunjung mengirimkan amunisi kepada pasukannya. Namun, Prigozhin justru membatalkan ancamannya itu. Sebab Prigozhin menyebut Rusia akan menganggap Grup Wagner sebagai pengkhianat jika meninggalkan pertempuran. Kendaki demikian, Prigozhin tetap mendesak Rusia untuk segera mengirimkan amunisi yang dibutuhkan Grup Wagner. Terima kasih telah menonton!